merasa sudah rajin beribadah, merasa sudah rajin berdoa, tapi hidup tidak berubah, rejeki tidak kunjung besar, tetap-tetap saja ini yang ingin saya bahas di audio video kali ini di Cahaya Kehidupan Anda bisa klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan Buat Anda yang baru pertama kali mengenal Cahaya Kehidupan perkenalkan nama saya Firman Pratama saya sehari-hari sebagai seorang masih karyawan di salah satu perusahaan telekomunikasi saya juga masih dosen di salah satu perguan tinggi di Surabaya saya juga ada perusahaan sendiri, saya juga ada bapak usaha lain gitu ya kemudian saya juga penulis buku, saya juga ngasih kelas AMC dan tentu sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah gitu ya menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya sebetulnya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang happy apalagi ketika ada di banyak profesi saya bisa ketemu banyak orang, ketemu banyak personil, ketemu banyak manusia dengan keunikan yang berbeda-beda gitu tapi sebetulnya manusia itu punya aturan yang sama hanya membedakan ya uniknya di program pikirannya aja sebetulnya sama dengan sebuah handphone, dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama tentu pasti fitur-fiturnya sama yang membedakan adalah casingnya saja mungkin ada stikernya dan isi dalamnya itu saja tapi bagaimana cara menggunakannya, bagaimana kameranya sama tidak mungkin berbeda nah ini yang juga berlaku di manusia sejatinya saya, anda, dan semua orang itu sama ketika dia menyebut dirinya sebagai saya misalnya dosen sebagai ustadz, sebagai pemuka agama sebagai pengajar dan sebagainya itu hanya sebutan sebetulnya makanya saya lebih senang gitu ya panggil aja mas Firman gitu tidak usah panggil coach, tidak usah panggil master tidak usah panggil suhu dan sebagainya sudah lah, tidak usah jadi panggil saya mas aja karena itu membuat apa ya, tidak ada batasan dan membuat jadi enak ngobrolnya sehingga sejatinya memang sama jadi saya ketika ada teman-teman ngajak ketemu saya, ya monggo silahkan ketemu saja asalkan waktunya oke saya temui teman-teman AMC ketika sudah belajar ngajak teman saya, monggo ketemu saja tidak ada yang menghalangi ketemu mau ke rumah saya, monggo silahkan jadi asalkan waktunya oke sama-sama bisa, silahkan saja tidak ada yang membatasi tidak ada yang membuat gaps gitu ya karena saya ingin menerapkan bahwa saya, anda dan semua orang itu sama sama-sama manusia sama-sama punya kedudukan yang sama di Tuhan sebetulnya sehingga tidak pantas untuk mengatakan saya lebih ini, saya lebih itu saya punya kelebihan no tidak pantas dan tidak pantas juga untuk minder ketika ketemu orang oh ketemu pak bupati ketemu pak gubernur ketemu pak presiden ketemu pak menteri biasa saja gitu toh mereka juga sama-sama manusia sama-sama matanya dua punya tangan tidak ada alasan untuk minder kecuali yang ada hadapi itu matanya ada empat gitu ya atau matanya ada tiga baru kok bisa ya matanya tiga gitu jadi muncul minder oke tapi kalau masih anda ketemu orang banyak orang matanya sama-sama dua tangannya dua kakinya dua sama saja tidak perlu takut ketemu orang tidak perlu minder ya nah ketika manusia itu punya fitur yang sama punya tools yang sama sehingga harusnya menggunakannya sama juga termasuk urusan rejeki ya rejeki itu sebetulnya tidak berhubungan dengan seberapa rajin ibadah anda ini faktanya jadi ada orang yang rajin ibadah rejekinya sedikit ada orang yang tidak suka ibadah rejekinya banyak sebaliknya ada orang yang rajin ibadah rejekinya banyak ada juga yang tidak suka ibadah rejekinya sedikit berarti tidak ada hubungannya lalu apa yang membuat seseorang itu besar atau kecil rejekinya wadah di kepalanya takaran dia sendiri seberapa besar dia mau menakar rejekinya apakah cukup sesuap nasi cukup sepiring nasi atau mau sebongkah berlian nah itu adalah takaran yang dibuat sendiri diprogram sendiri Tuhan ngasihnya sesuai dengan takaran tersebut Allah itu nasi rejeki berlimpah-limpah tergantung anda tempatnya itu mau seberapa kalau ada tempatnya kecil sebotol ya anda dapatnya sebotol kalau anda tempatnya satu ember ya dapatnya satu ember satu apa namanya yang gede itu ya tandon air dapatnya setandon air itu tergantung anda menampungnya oke jadi bukan bukan Allah yang oh si A sedikit si B banyak bukan bukan gitu konsepnya Allah itu ngasih ngasih rejeki berlimpah-limpah dilepas semuanya sedunia itu dikasih semuanya kalau air hujan diguyur semuanya seperti itu tergantung kita menampungnya kalau tempatnya kita tampung itu sedikit ya dapatnya sedikit kalau kita tempat tampungnya banyak ya dapatnya banyak berarti tergantung anda seberapa besar anda berani untuk membuat daya tampung rejeki itu atau anda merasa cukup-cukup saja dengan kondisi sekarang ya sudah gak ada yang salah monggo silahkan ketika anda mengatakan sudah lah saya cukup saja punya motor cukup saja saya rumahnya kecil rumah subsidi gak apa-apa tapi ingat ada anak anda ada istri anda ada keluarga anda yang mungkin juga tidak sama dengan pola pikir anda nah ini yang harus anda sadari sebagian orang terdoktrin bahwa sudah lah itu cukup saja gak usah minta yang aneh-aneh memang kenapa kalau minta yang besar memang kenapa kalau minta yang banyak Tuhan melarangkah untuk minta yang banyak Tuhan membatasikah kita hanya boleh minta satu dua enggak kan kalau enggak kenapa dibatasi sendiri kenapa diperkecil sendiri daya tampung anda saya bahas itu di buku kitab kunci penarik rejeki untuk melihat apakah daya tampung anda besar atau kecil jangan buru-buru menganggap Tuhan ngasih sedikit salah gak gitu konsepnya sehingga pasti gak akan meleset dengan teman anda yang besar takarannya dapatnya besar dengan orang yang kecil takaran dapatnya kecil gak mungkin meleset setiap rejeki yang hadir di diri manusia pasti tepat sesuai dengan daya tampungnya dengan takarannya sendiri gak perlu iri dengan orang lain caranya apa perbesar takaran anda lebarkan daya tampung anda dan terimalah rezeki Allah rezeki Tuhan yang banyak itu jangan takut untuk memperbesar takaran jangan batasi diri anda hanya dari satu jalan saja salam sehat salam kaya salam cerdas dari saya firman patama assalamualaikum bahwa di video ini di channel ini membuat hidup kamu berubah sehingga kalau kamu ingin hidup berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah maka kamu sarankan mereka untuk nonton di cahaya kehidupan terima 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 kasih.